Halo guys selamat datang di channel SG Sindana pada video kali ini kita akan melakukan review terhadap aplikasi bibit namun sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video baiklah jadi disini kita akan langsung aja masuk ke videonya baiklah jadi disini kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya jadi disini saya sudah memiliki aplikasi bibit ya bagi teman-teman yang belum daftar silahkan daftar terlebih dahulu linknya ada di deskripsi video ini dan disini saya akan langsung aja login terlebih dahulu ya oke selanjutnya disini kalian harus memasukkan pin terlebih dahulu baiklah jadi seperti ini ya untuk tampilan awal aplikasi bibit ya jadi bagi teman-teman yang mau daftar silahkan daftar terlebih dahulu dan untuk daftarnya nggak nyampai satu hari ya kemarin waktu saya selesai melengkapi data itu satu jam setelahnya itu akun saya langsung jadi dan itu pun saya lakukan di hari libur ya jadi untuk tampilannya seperti ini ya jadi kita akan bahas satu per satu di bagian bawah sini ada menu home kemudian disini ada menu portfolio ya kemudian disini ada explorer yaitu terdiri dari produk investasi ada reksadana saham SBN retail obligasi FR dan disini ada waitlist ya jadi itu yang ada di explorer nah selanjutnya disini ada menu transaksi jadi kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi itu ada semuanya disini disini bakal terlihat historinya baik itu reksadana saham obligasi dan lainnya ya jadi disini untuk ordernya itu ada disini ya jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi di aplikasi bibit ini dan disini ada menu profile ya jadi disini jadi teman-teman kalau misalnya investasi di aplikasi bibit itu disini ada deposit saldo RDN jadi kalau misalnya teman-teman sudah daftar bibit plus itu bakal ada deposit RDN dimana teman-teman sudah bisa beli saham ya jadi disini untuk bibitnya sendiri itu kerjasama dengan stock bid ya jadi seperti itu makanya ada deposit saldo RDN kemudian disini ada saldo banjago jadi teman-teman juga bisa menggunakan banjago ya jadi dia juga kerjasama dengan banjago kemudian bisa menghubungkan dengan gopay ya kalau misalnya teman-teman ingin mengisi dana di aplikasi bibit ini dan disini ada data pribadi setting establishment kemudian chat support kemudian biometrik jadi semuanya disini bisa teman-teman baca sendiri oke kita lanjut ke menu portfolio tadi baiklah jadi disini teman-teman bisa lihat ya jadi ini portfolio saya sebenarnya portfolio ini ada di stock bid ya tapi karena terhubung dengan bibit makanya muncul juga disini jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan disini yang pertama disini ada pasar uang kemudian obligasi kemudian ada saham ya jadi ini untuk menu sahamnya jadi kemarin waktu IPO saham e-boss itu saya beli di stock bid ya dan disini sudah terlihat jadi selanjutnya disini ada campuran kemudian disini juga ada cash ya jadi teman-teman kalau misalnya investasi di aplikasi bibit ini bakal terlihat semua disini mulai dari campuran, saham, obligasi, dan pasar uang jadi kalau misalnya teman-teman investasi di bibit itu bakal terlihat semua di portfolio kalian ya jadi disini ada reksadana campuran kemudian saham kemudian obligasi dan pasar uang nah kemudian di bagian paling bawahnya ini ada menu portfolio disini ada dana tabungan kemudian ada bibit saham jadi disini kalau misalnya teman-teman investasi reksadana itu akan terlihat di dana tabungan ya jadi dia bakal terlihat disini jadi ayo beli reksadana jadi kalau misalnya teman-teman investasi reksadana dia bakal terlihat disini ya dana tabungan sedangkan kalau misalnya teman-teman beli saham itu terlihat di bibit saham ya jadi dia bakal ada disini dan disini untuk portfolio saya saat ini itu di e-boss waran ya jadi kemarin waktu saya beli itu lumayan banyak ya jadi disini kalau saya belinya waktu IPO tapi sebagian saya sudah jual jadi tinggal ini doang dan ini sudah gak bisa dijual ya karena ini gak nyampai satu lot oke selanjutnya kita akan bahas di menu sini ya di menu home ini jadi disini sebenarnya ada beberapa menu ya jadi coba teman-teman perhatikan baca satu per satu ya jadi kita akan langsung aja baca yang produk investasi nah teman-teman itu bisa investasinya di reksadana kemudian SBN surat berharga negara ya itu SBN kemudian ada obligasi dan disini ada saham jadi ada 4 menu investasi yang ada disini ya oke selanjutnya di bagian paling bawah ini ada robo ya dimana BBT ini sudah menyediakan 3 menu investasi dimana teman-teman bisa investasi sesuai dengan profil resiko jadi disini kalau misalnya teman-teman ingin investasi itu bisa 10% di pasar uang kemudian 53% di obligasi dan 37% di saham ya jadi teman-teman bisa mengikuti bisa juga enggak ya jadi bebas sih mau memilih dan bagi teman-teman yang belum paham silahkan klik aja yang menu yuk kenalan sama robo jadi disini sudah ada penjelasannya kalian tinggal klik aja seperti ini dan disini sudah ada keterangannya kalian tinggal baca aja BBT menggunakan teknologi robo advisor jadi dia sudah memilih yang mana yang bagus buat teman-teman bisa mulai dari Rp100 ribu jadi teman-teman tinggal ikuti aja nah itu kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti aplikasi BBT tapi kalau saya sih lebih suka investasi sendiri ya jadi saya analisis sendiri kemudian saya juga tentukan sendiri mana yang harus saya beli oke seperti itu kalau ini pembagian berdasarkan ketentuan dari BBT teman-teman maunya investasi 10% 53% kemudian 37% ya selanjutnya di bagian paling bawah ini ada promo menarik untuk kamu ya jadi disini ada promo teman-teman bisa baca sendiri misalnya teman-teman teman-teman disini ada cashback ya jadi kalau misalnya teman-teman beli SBN itu bisa cashback ya jadi seperti itu kalau misalnya disini ada yang cashback 50% jadi teman-teman bisa investasi menggunakan banjago itu bisa cashback juga ya jadi itu misalnya teman-teman transaksi menggunakan ban BNI mengisi saldo di BBT ini maka teman-teman bahkan mendapatkan cashback sebanyak 25.000 dan untuk periodenya itu mulai dari 25 Mei sampai 1 Juni ya jadi hari ini oke kemudian disini ada event teman-teman bisa baca sendiri selanjutnya disini ada pusat edukasi investasi apa itu SBN kemudian obligasi teman-teman bisa nonton ya karena ini dalam bentuk video ada reksadana kemudian basic investing jadi teman-teman bisa nonton ya satu persatu videonya disini biar teman-teman paham oke selanjutnya disini ada artikel jadi soal saham kemudian hari libur itu semuanya ada disini nah disini ada tutorial ya jadi teman-teman bisa baca sendiri teman-teman tinggal rajin aja pokoknya membaca kemudian disini ada cara pembelian cara penjualan kemudian cara kerja bibit keunggulan bibit dan sudah mengerti cara pakai bibit jadi teman-teman kalau misalnya sudah sudah mengerti tentang bibit bisa langsung aja tutup jadi teman-teman kalau misalnya sudah mengerti tutup aja gak usah di nonton lagi ya oke seperti itu baiklah saya kira sekian dulu ya mengenai review lengkap dari aplikasi bibit bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video oke see you next time di video berikutnya selamat menikmati